Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovLokinTV Di video kali ini saya akan unboxing dan review gear baru dari brand Tranggia Ini adalah Mini Tranggia Mini cooking set atau cooking kit terkecil dari brand Tranggia Yang di dalam itu sudah komplit ya, sudah ada panci atau saucepan, ada frypannya juga, handle Spirit burnernya, jadi ini kompornya buat yang berban bakar spiritus ya, yang ada di dalam Tranggia botol ini Bisa memakai bahan bakar spiritus, alkohol atau metanol, kalau saya biasanya pakai bahan spiritus ya, atau alkohol juga pernah Mini Tranggia ini menurut saya cooking set atau cooking kit buat solo ya, ini cocok banget buat yang mau solo cam Yang ultralight, karena ini benar-benar ringan ya, beratnya itu 330 gram Setelah unboxing nanti, saya akan coba boil test ya, atau mencoba memasak air, sampai mendidih seberapa cepat dia bisa memasak air ya, di dalam saucepan ini Nah itu paling saya isi airnya sekitar 0,6 liter ya, atau 600 ml Ya, saya unboxing aja mulai sekarang ya, Mini Tranggianya, dan akan saya unboxing Jadi apa aja yang didapat di dalam Dus Mini Tranggia ini, ya dan ini benar dia, Mini Tranggianya ya Benar kompak segenggaman tangan gini ya, dan saya buka aja, atau frypan, frypan perbahan teflon ini diatasnya ini Atau non-stick ya, jadi ini adalah plastik pelindung buat ngelindungi pennya ini, biar tidak tergores ya, jika tergena handle seperti ini Seperti ini modelnya Terus dapat, ini adalah handle-nya Ini sepertinya berbahan stainless steel ya, dan ini ringan banget Jadi ini buat handle Frypan-nya atau Saus pan-nya ya Nah seperti ini Dan ya, nyaman juga di genggam handle-nya ini Tadi ada Frypan, handle, lanjut Ini adalah spirit burner-nya Wadah untuk menyimpan Dan alkohol, spiritus, atau metanol juga bisa ya Yang bagian luar ini, penutupnya ini adalah berfungsi untuk mengecilkan dan memusahkan api ya Kalau dibuka seperti ini Dan kalau mau untuk memadamkan api tinggal di Gini, ditutup gini aja Ini adalah penutup spirit burner-nya Jadi, ketika masih ada sisa spiritus di dalam ininya Kalau mau dipakai lagi, nantinya bisa ditutup dulu seperti ini Dan ini aman ya, gak tumpah Selalu ditutup rekat-rekat aja Dan tadi ya, yang fungsi ini Yaitu untuk Memusahkan api Memusahkan api Dan pastinya Untuk memadamkan api ya Ketika apinya masih ada Tinggal ditutup seperti ini Dan apinya langsung padam Yaitu yang tadi ya, sudah dibalas Ini adalah spirit burner-nya Yang ini adalah wind shield-nya ya, atau stand-nya ya Bisa dibilangnya kompor stand-nya Buat seperti ini tadi ya Menyimpan spirit burner-nya Ini bahannya juga aluminium dan ini ringan banget sih Dan bisa mencegah angin juga ya Terus yang terakhir, ini adalah Sauce fan-nya, atau panci-nya Ini cocok banget ini buat masak air Buat masak nasi juga bisa Dan cocok sih, masih oke ini buat dua orang ya Kalau sebesar ini Jadi yang didapat di dalam mini tranggia ini Yaitu frypan Ini saiz diameternya sekitar 15 cm ya Handle Spirit burner Wind shield Atau Stand buat kompor-nya Dan yang terakhir adalah saucepan-nya Serta pemasangannya seperti ini Ini dibuka dulu ya Dan bisa ya, digunakan Langsung dimasukin dulu Spiritus-nya, atau alkohol apapun Methanel juga bisa Setelah itu tinggal digunakan aja ya Misalnya bisa untuk frypan seperti ini Yang masih oke lah ya, untuk melindungi angin Atau bisa digunakan Menggunakan saucepan seperti ini Seperti ini ya Ini masih oke banget Setelah unboxing ini, saya akan boil test menggunakan saucepan atau panci ini ya Saya isi sekitar 600 ml air Dan saya menggunakan bahan bakar Spiritus yang ada di dalam tranggia botol ini Saya ingin tahu seberapa cepat Seberapa, ya seberapa Berapa menit dia bisa mendidikan air ya Ini botol ini sudah saya isi ya, 600 ml Biar penuh ya Berarti saya saucepan ini sekitar 600 ml aneh ya Atau 0,6 liter Dan saya masukin Spiritus-nya dulu ke dalam spirit burner ini Secukupnya aja Secukupnya aja Segini juga cukup Sudah nyala ya Ini akan saya latakin di atas Kompor tranggia ini Seperti ini Dan waktunya saya mulai dari sekarang Sebentar lagi airnya akan mendidih ya Jadi saya ini boil testnya di indoor ya Ya semi-indoor gitu Dan ini tidak tersebut akurat Karena saya hanya melihatnya sampai mendidih sempurna gitu Dan seberapa cepat dia bisa memasak air ya Dan pasti karena di dalam ruangan Jadinya ya tidak ada angin ya yang masuk ke dalam ruangan ini Sudah mendidih ya Di 6 menit 55 detik Cukup lama juga untuk kali ini masak di mini tranggia Dan ternyata memasak Menggunakan mini tranggia Fin shield ini Lebih lama ya dibanding dengan menggunakan Teranggia triangle dengan spirit burner nya Saya juga gak tau kenapa berbeda Apa karena Ya mungkin Sauce pan nya atau Kemudian saya memakai kettle ya Dan ini sekarang sauce pan Dan bedanya itu hampir Yang ini beda 1 menit lebih lama sih Yang mini tranggia ini Sudah selesai memasaknya Tinggal diangkat aja Ini di handle nya juga tidak terlalu panas ya Masih hangat Dan kalau untuk mematikan apinya Tinggal ditutup seperti ini ya Ya dan dibiarkan beberapa Ya 1 menit lah ya Karena pastinya ini masih panas Penutupnya Dan udah mati total ya apinya Dan didiamin aja Sampai bener-bener Dingin dan baru Dipacking kalau Akan segera pergi Kalau masih ada sisa Spiritus dalamnya Tinggal ditutup aja Dan nanti Saat digunakan kembali Bisa dipakai lagi Ya jadi itu dia Isi dari Mini tranggia ini Cukup lengkap lah ya Buat solo cam Atau berdua juga Masih oke lah ya Dan Karena ini memakai spirit burner Jadi ya hanya cocok Menggunakan bahan bakar Seperti alkohol Spiritus Atau metanol juga bisa Yang disimpan di dalam Wadah botol ini Dari tranggia botol Karena ya pastinya ini Lebih safety ya Dan aman juga Sekian video unboxing Dan review singkat Dari mini tranggia ini Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih telah menonton